Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Bayu Arif Yanto Kali ini kita akan membahas tentang Peer Review Jurnal Rekan-rekan sekalian Sudah lama kita tidak berjumpa di channel ini Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana sih proses peer review Pada jurnal Oke jadi yang pertama Kenapa disebut Karena yang mereview dari manuskrip Yang kita submit ke jurnal Adalah rekan-rekan kita Yang sebidang ilmu Jadi misalnya kalau kita bidang ilmunya adalah Keuangan maka para ahli Di bidang keuangan yang akan Mereview artikel atau manuskrip kita Jadi seperti kita sidang Namun kali ini kita disidang Dengan cara tertulis Nah apa saja yang harus kita siapkan Tentunya Kita harus membuat Artikel atau manuskrip Sebaik mungkin Mengikuti Autor guidelines dari jurnal yang akan kita submit Dan review kita nanti akan melalui proses Bisa yang disebut dengan Blind review atau double blind review process Jika review kita adalah blind review Maka kita tidak akan tahu Siapa yang mereview manuskrip kita Tapi reviewer bisa tahu Mereka mereview siapa Sedangkan double blind adalah Dua-duanya Dua pihak tidak mengetahui Ini siapa yang mereview Dan mereview artikel siapa Kebanyakan dari yang ada Di proses review artikel jurnal Adalah double blind review Oke bagaimana prosesnya Jadi prosesnya Saat kita sudah menyelesaikan manuskrip Tentunya kita harus mengikuti Hal-hal yang harus disiapkan oleh penulis Saat akan submit ke jurnal Mulai dari halaman judul Kemudian juga detail penulis Manuskrip tanpa autor Tabel sendiri Gambar sendiri Dan juga Kata kunci yang kita Sampaikan di manuskrip kita Tentunya setiap jurnal akan berbeda Sekali lagi Yang saya sampaikan tadi Setiap jurnal bisa berbeda prosesnya Namun secara umum Saat kita submit manuskrip kita ke jurnal Maka artikel kita Atau manuskrip kita Akan di handle oleh Namanya bagian administrator Yang akan bisa melakukan Dash rejection Jika artikel kita tidak memenuhi Kaedah basic Atau standar dari Jurnal tersebut Misalnya seperti format Layout Dan lain sebagainya Dan setelah itu akan ada Editor yang akan meng handle Artikel kita Bisa jadi dia masuk ke Editor in chief dulu Kemudian diserahkan ke Handling editor Atau langsung ke Handling editor Selanjutnya ada beberapa jurnal Yang memberikan ke Gas editor Jika memang temanya spesifik Misalnya ekonomi islam Atau tema Sustainability Maka akan ada gas editor Yang memang spesifik ahli disitu Baru kemudian ke Reviewer Yang reviewer ini bisa Mereview kembali Saat artikel kita direvisi Atau reviewer Reviewernya bisa berbeda Jadi reviewer yang lain Apa saja hal yang kita akan hadapi Tentunya jika Kita submit Manuskrip kita ke jurnal Yang bereputasi Maka Jangan berharap Kita akan diterima Pada kesempatan pertama Biasanya paper kita Akan melalui Proses review Beberapa kali Sampai Artikel kita Layak Decent Untuk bisa Masuk ke jurnal tersebut Nah ini tentunya Memerlukan waktu Bisa Tiga bulan Bisa lima bulan Bisa satu tahun Dua tahun Bahkan empat tahun Atau lebih Jadi Kalau Anda Submit Ke jurnal bereputasi Jangan berharap Untuk bisa langsung Publish Setelah Menyelesaikan Penulisan manuskrip Anda Bagaimana kita Bisa Sukses Untuk publikasi Dan melewati Proses review Kita harus Memahami Artikel kita Secara utuh Sehingga Jika ada komentar Dari reviewer Ataupun editor Kita bisa meresponnya Dan yang kedua Kita menyiapkan Rejoinder dokumen Dokumen untuk Merespon Comment Atau pertanyaan Dari Reviewer Hal yang perlu Dipastikan Adalah Semua comment Dan pertanyaan Dari reviewer Harus kita Respon Dengan baik Artinya Kita harus Menjawab Setiap pertanyaan Atau Setiap Comment Kita harus Meresponnya Dengan Detail Dan baik Nah Dari video sebelumnya Mungkin Saya sudah Pernah membahas Bagaimana Caranya Yang pertama Kita harus punya Template Untuk Merespon Reviewer Comment Nah Merespon ini Bisa dalam Bentuk Tabel Atau Anda ingin Meresponnya Satu persatu Tapi Anda harus Sedetail mungkin Jadi Jika Anda Jika rekan-rekan Sekalian Melakukan Revisi Di manuskrip Dipastikan Ditunjukkan Di situ Di halaman Berapa Di paragraf Mana Di baris Keberapa Sehingga Reviewer Saat Merevisi Artikel kita Yang sudah Direvisi Itu dengan mudah Akan mendapatkan Upgrade Dari manuskrip Kita Baik Rakan-rakan Sekalian Sekali lagi P-review Ini Merupakan Proses Review Dari manuskrip Kita Yang dilakukan Oleh rekan-rekan Ahli Yang Sebidang Ilmu Dengan Kita Dalam Rangka Memastikan Artikel Yang kita Tulis Itu Valid Dari sisi Keilmuan Dari sisi Teori Dari sisi Empiris Dari sisi Teknikal Analisis Data Dan juga Berkontribusi Berkontribusi Dalam bidang Ilmu Pengetahuan Yang Kita Tekuni Cara Untuk Merespon Comment Dari Reviewer Yang pertama Tadi Siapkan template Untuk Respon Yang kedua Kita Bisa Diskusikan Dengan Rekan Sesama Penulis Pada Manusrip Tersebut Atau Ko Autor Kita Diskusikan Kita Bagi Peran Bagi Tugas Siapa Merespon Pertanyaan Yang mana Kemudian Yang ketiga Kita Bisa Berdiskusi Dengan Rekan Lain Dengan Para Ahli Tentunya Mereka Yang Sudah Punya Pengalaman Submit Dan Publish Ke Jurnal Bereputasi Untuk Memastikan Apakah Rejoinder Dokumen Tadi Dokumen Untuk Merespon Review Comment Sesuai Standar Rejoinder Dokumen Yang Baik Jika Kita Tidak Memiliki Waktu Yang Cukup Untuk Merespon Comment Dan Pertanyaan Itu Jangan Ragu Untuk Meminta Perpanjangan Waktu Jadi Biasanya Editor Memberikan Waktu 3 Bulan 4 Bulan Untuk Kita Merevisi Kalau Kita Merasakan Perlu Tambahan Waktu Sampaikan Saja Mungkin 6 Bulan Atau 8 Bulan Selama Manusrip Kita Berkualitas Editor Akan Memberikan Kesempatan Bagi Kita Kemudian Yang Terakhir Dipastikan Kita Juga Meng-highlight Di bagian Manuskrip Bagian Mana Yang Kita Revisi Yang Kita Tambahkan Untuk Melengkapi Rejoinder Dokumen Yang Telah Kita Siap Kemudian Kita Resubmit Kembali Dan Ada Beberapa Jurnal Saat Resubmit Itu Kita Harus Membayar Biaya Tertentu Walaupun Tidak Semua Jadi Sekali Lagi Itu Tadi Beberapa Langkah Untuk Kita Memahami Proses Review Dan Adalah Tidak Semua Jurnal Berbayar Itu Tidak Baik Yang Tidak Baik Adalah Jika Kita Membayar Untuk Publikasi Karena Ada Jurnal Yang Berreputasi Berkualitas Baik Kita Harus Membayar Submission Fee Jadi Fee Untuk Kita Submit Kenapa Karena Editor Inchiff Maupun Editor Yang Meng-handle Jurnal Ini Tidak Mau Paper Paper Yang Kurang Baik Masuk Ke Jurnalnya Dan Merepotkan Editor Untuk Reject Satu Persatu Ada Jurnal Yang Kita Membayar Open Access Artinya Artikel Kita Bisa Dibaca Setelah Diterima Bukan Sebelum Diterima Oleh Semua Pihat Tanpa Harus Membayar Biaya Subscribe Dari Institusi Atau Membeli Dari Jurnal Tersebut Kemudian Yang Terakhir Ada Jurnal Yang Benar Free Mulai Dari Awal Submit Resubmit Sampai Dengan Publikasi Jadi Masalah Fee Dari Jurnal Ini Tergantung Kita Sendiri Tidak Semua Jurnal Skopus Maupun Yang Itu Berbayar Kita Silahkan Memilih Sehingga Perlu Bagi Kita Punya Target Jurnal Di Awal Sebelum Kita Mengerjakan Manuskrip Demikian Untuk Materi Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Kita Berjumpa Lagi Pada Video Selanjutnya Saya Asri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Bisa Langsung Publish Setelah Menyelesaikan